Di 2022, Bapak Presiden menaikkan 1.200 triliun Mas, kami sudah menemukan satu formulasi yang lebih presisi untuk menentukan investasi ke depan Tidak hanya persoalan angka, Mas Gak ada artinya itu investasi kalau cuma angka Bapak Presiden memberitakan kepada kami Investasi harus jadikan sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka membuat pemerataan pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara Dalam rangka itu, maka ada tiga yang Bapak Presiden tidak diberatkan Yang pertama, gak boleh investasi tumbuh di Jawa saja Maka langkah yang kami lakukan adalah bagaimana kami memastikan investasi tumbuh di luar Pulau Jawa Karena itu, sejak Indonesia Merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020 investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa Komposisinya 57% di Jawa, bahkan sampai 60%, 43% sampai 40% di luar Jawa Tapi sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan kuartal kedua 2022 Sekarang investasi di luar Pulau Jawa lebih tinggi daripada di Jawa Nah itu terjadi karena apa, arahan Bapak Presiden? Yang kedua, salah satu ciri investasi yang berkualitas itu adalah Harus investasi yang berkolaborasi dengan pengusaha nasional yang ada di daerah UMKM Jadi gak boleh investasi yang masuk ke daerah itu hanya dikuasai oleh segilintir orang Hanya ketakala asing atau pengusaha di Jakarta Kita pingin ada konglomerat-konglomerat baru Kita pingin ada pengusaha-pengusaha daerah baru Yang naik kelas untuk kemudian mereka menjadi tuan di negeri sendiri Jangan jadikan orang daerah hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alamnya Tapi tidak membina dan tidak memberdaya gunakan mereka Itu perintah Bapak Presiden Yang ketiga adalah investasi yang ada keseimbangan antara PMA dan PMDN Dan yang kita urus investasi, mas, jangan yang gede-gede aja Tentang Bapak Presiden yang kecil-kecil itu juga investor Siapa mereka? UMKM Ini, mas, yang kita lakukan Jadi, yakinlah bahwa di tahun 2022 Insya Allah, saya gak bermaksud takabur, mas Karena momentumnya kita sudah tahu caranya Investasi di Indonesia akan mencapai 1.200 triliun